Baik, Bapak akan menyampaikan materi tentang akidah Di sini ada tiga pokok yang mesti kita ketahui Ini Bapak ambil dari kitab Salah satu usul Tiga hal pokok dalam agama Yang pertama adalah Seorang hamba wajib mengenal Tuhannya Siapa itu? Allah SWT Yang kedua Poko yang kedua yaitu mengenal Ma'rifatu dinil islami bil adillah Mengenal agama Islam Dengan dalil-dalil dari Al-Quran Dan asunah Bukan dari kece-kece orang Kalau kece-kece orang tua Banyak yang Mengakibatkan kita kepada Kesirikan Tasapulah namanya Memang ada setan yang mengerjuan Yang ketiga Al-Aslusalis Pokok yang ketiga adalah Ma'rifatu nabi Muhammadin s.a.w. Mengenal Mengenal nabi kita Muhammad s.a.w. Jadi Apa tadi yang pertama? Marub buka Siapa tua dan kau? Siapa? Tuan kita? Allah SWT Kemudian Man di Nuna Apa agama kita? Islam Islam Ada apa agama kita? Yaudina Tidak ada ya Islam semuanya Yang ketiga Man nabi yukah Siapa nabi kita? Muhammad s.a.w. Jadi Ketika kita nanti Meninggal dunia Di alam kubur Malaikat mungkah dan nangkir Akan mendatangi kita Dan bertanya kepada kita Marub buka Siapa tuan engkau? Waman nabi yukah Siapa nabi engkau? Wama Dinuka Dan apa agama engkau? Kau nak bisa menjawabnya Kanai Lecuy Kanai tokok Sama penokok kadang Dia nama Pacaq Paluak sama Baik Bismillahirrahmanirrahim Katamu alif Iqlam Rahimakallah Anahu yajibu alaina Ta'alumu arba'i masail Baik Kita tahulah bahwasannya Semoga Allah merahmati Kita semua Bahwasannya Kita wajib untuk Mempelajari empat hal Berapa? Empat Al-ula Yang pertama adalah Al-ilmu Pertama ilmu dulu Ilmu sebelum beramal Dan berbuat Siapa yang beramal Tanpa ilmu Maka dia akan lebih banyak Merusak dari Memperbaiki Contohnya Sumbuh yang subuh Berapa dekat? Dua Nyebuiknya sampai Bapak itu? Subuh-subuh tua semangat pak Rancang sampai lagi Isa Nyebuiknya dua Apa alasannya? Kalau Isa itu Pak Ahmatuwa mengantuk Dua silah Ini sesat Ya yang pertama itu Ilmu Ilmu disini artinya Ma'rifatullah Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Wa ma'rifatu Nabiyih Mengenal Nabinya Yang ketiga Wa ma'rifatu Dinil Islami Bil'adillah Ya Mengenal agama Islam Dengan Dalil-dalil Kalian gini kok Masih kecil Bapak ajarkan Kepada kalian Bahwasannya Jangan Ikut-ikutan Pada sesuatu Yang tidak ada Dasarnya Semua sekali Yang kita ikuti Hanya Al-Quran Dan hadis Ya Kemudian Ijma' Kesepakatan Para ulama Sementara Yang tahayul Bin'ah Kurafat Jangan diikuti Asaniyah Yang kedua Al-amalubihi Mengamalkan Ilmu Yang telah Kita pelajari Yang ketiga Ad-da'watu Ilayhi Yang ketiga Mengajak Orang lain Mengamalkan Ilmu Yang telah Kita pelajari Anda misalnya Udah tahu Solat itu Hukumnya Wajib Ada misalnya Si agak Nga solat Anda ingin Agak Semua yang Semua yang Lagi Ajak dia Untuk Solat Misalnya Kemudian Yang keempat Arobi'ah Asoburu Al-Azafi Besabar Dalam Melaksanakannya Baik itu Dalam Belajar Beramal Dan Mengajak orang Untuk Mengamalkan Ilmu Yang telah Kita pelajari Dah Fahim Tidak 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 Mereka selamat menikmati